Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Rizky Hermanda Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi video mengenai cara menggunakan aplikasi Animaker dalam membuat video animasi Langsung saja check this out Hal pertama yang harus kita lakukan, kita mesti masuk dulu ke dalam aplikasi tersebut dengan menggunakan google Kita ketik app animaker Kita pilih www.animaker.com Untuk bisa menggunakan aplikasi ini, kita perlu login menggunakan akun google Jadi kita harus login terlebih dahulu Kita gunakan akun google kita Oke, kita pilih akun google kita Ini akan menggunakan akun google pribadi Setelah terbuka aplikasi ini, baik sekali menu menu yang kita temui disini Untuk hal pertama yang harus kita lakukan, tentu kita harus memilih glitch untuk membuat sebuah video Kita pilih glitch Kita pilih glitch Oke, tunggu sebentar Nah, disini akan ada pilihan dashboard Nah, disini akan ada pilihan dashboard Nah, disini tentu untuk pertama kali Kita menggunakan blank Blank sentence Sobat bisa pilih sentence Setelah kebutuhan Apakah video ini dibuat untuk pembelajaran Atau untuk produk-produk yang ingin dijual Ataupun kegiatan-kegiatan yang lain Saya memilih yang blank saja Untuk mode-meditnya Kita pilih yang blank Yang kosong Oke Download Jadi memang harus memiliki kapasitas di kota yang lumayan banyak Yang supaya kita tidak terganggu Nah, disini banyak sekali menu menu nya Ada karakter untuk memilih toko-toko animasi yang ingin kita gunakan dalam video Disini ada karakter huruf yang bisa kita gunakan Untuk tulisan-tulisan ini ya Kemudian juga disini ada scene nya Kita bisa menambahkan beberapa scene ya Sesuai dengan kebutuhan Disini juga ada pilihan musik Lagu-lagu yang ingin kita gunakan Untuk big song video Dan disini juga ada beberapa video timelapse Yang bisa kita gunakan untuk mempercantik video kita Disini juga ada gambar-gambar Yang bisa menunjang video kita Supaya lebih kece ya Dan ada background Background ini juga bisa kita gunakan untuk mempercantik video kita Dan perlu kita ketahui Bahwa animasi ini walaupun free ya Animator ini walaupun aplikasi yang free Tetapi beberapa background Seperti background ataupun musik ya Template ini Harus bayar Ada yang harus diupdate dan harus berbayar Itu tidak semuanya free ya Sesuai dengan background Sesuai dengan music Ataupun sesuai dengan template Setelah kita selesai melihat-lihat menu yang ada di animator Selanjutnya kita masuk saja bikin video animasi Karena ini masih kosong Jadi kita perlu menambahkan background Disini kita klik dg atau background Kali ini saya ingin membuat video tentang pembelajaran Jadi pilih tema pembelajaran Sebenarnya terserah ya Sesuai dengan video masing-masing Dan pastinya Kita memilih video ini Dengan background yang tidak ada Tanda bintang Supaya bisa langsung kita pakai Karena yang bintang ini perlu diupdate dan dibayar Saya cari dulu ya Oke Ini sesuai nih Ada topan Tulis benar layarnya ya Lanjut Supaya lebih informatif Jadi kita perlu menambahkan tulisan Atau teks Kita klik disini ya Di menu ini Teks Kita klik tulisan Jangan lupa di klik setting ya Kita klik disini Setting Kita tulis judul video kita Misalnya Video Animasi Pembelajaran Sosial Misalnya ini ya Contohnya Atau Sosial Sosial Stadis Ya Karena saya mengajari Sosial Ini bisa diatur Kalau kebesaran Kita tekan Kita tekanin disini ya Di setting Sosial 30 Atau 32 Kecilin Sedikit Boleh Sosial 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 Padahal Sosial 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 kita bisa menambahkan gambar di slide kita atau scene kita dengan cara mengupload ya kita upload misalnya contohnya ya dari sini kita upload ambil di komputer kita atau laptop kita ya contohnya saya mengambil logo sesuatu di seluruh dadah sebenarnya ya contohnya saya jadi saya tadi lalu setelah ke-upload kita klik gambar yang sudah kita aku tadi ketambahkan dan kita atur supaya lebih terlihat terapi ya eh saya tambahkan di slide kita desain kita sini ya lakukan saja jadi kalau misalnya kurang besar bisa kita tambahkan tulisannya ya kita edit bisa menambahkan tulisan yang lebih bagus tentunya seperti ini boleh atau seperti ini yang mana menurut kita kecap dengan selera kita ini 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 oke sudah ya selanjutnya kita tambahkan kelas kita tambahkan kelas ke bawah ya kita tambahkan kelas kita kelas apa misalnya kelas 7 kita tarik ya catat sudah supaya lebih cantik lagi supaya lebih menarik lagi kita kasih burungnya atau krektor ini jadi burung di sini nggak ada yang bergirbab ya ceweknya jadi terpaksa kita pilih yang wanita yang tidak berhijat sebenarnya ada kemaren saya lihat cati terbayar nggak gratis jadi kita pilih yang gratis aja ya jadi burung yang nggak bergirbab ini ini oke kita ke sini masih kaku ya di burungnya kita kasih expression disini nih sudah otomatis terbuka expression kalau kita klik seter kita pilih yang ada senyum dengan ekspresi yang lebih ceria ya ini kelihatannya lebih bagus nih daripada yang tadi tuh oke nah sudah ke sini ya scene atau step 2 kita klik disini tanda plus add scene oke masih kosong lagi kita perlu menambahkan background lagi nih background yang sesuai dengan kebutuhan kita kalau tadi sudah tema video selanjutnya kita tambahkan tema materi kita ini kita pilih yang gila-gila ya seperti biasa kita tambahkan teks dan kita pilih jenis teksnya ya dan klik setting kita kasih judul materi kita misalnya saya pengen membuat tentang unsur-unsur peta ya unsur-unsur peta kita besarkan ya nih kelihatan boleh di box supaya lebih kelihatan lagi oke kita boleh menambahkan gambar ke sini ya nah ini ada gambar ke gambar apa peta misalnya contohnya kita ambil dari dokumen kita yang sudah kita simpan tadi gambarnya kita tambahkan peta ini ini kata indonesia contohnya ya kita ambil gambar peta tambahkan disini kita tambahkan disini kita atur begini ya oke sudah selesai scene 2 selanjutnya kita isi dengan penjelasan materi di scene 3 kita tambahkan lagi nih scene-nya nah kalau tadi ibu gurunya nggak muncul ini kita munculkan kembali ibu gurunya ya ini masih kosong kita pilih lagi background yang scene 3 ya yang mana yang kurang kira kita anggap cocok ya dengan kegiatan pembelajaran kita nah ini contohnya ya pekan tulis oke oke ibu gurunya disini ya jadi kita perlu karakter kekdu tadi ya atau ibu buru tadi sebanyaknya boleh ganti-ganti animaker karakter yang lain tapi disini saya pilih burunya yang sama ya jadi saya pilih buru yang tadi saya pilih buru yang tadi nah ini saya ingin menggambarkan ibu gurunya sedang mengajar jadi saya pilih expression sedang mengajar kita cari yang sedang mengajar ini ya ada di bawahnya ini ya oke kita klik lagi loading double ini apu satu ya baik setelah kita selesai membuat karakternya selanjutnya kita masukin lagi tag untuk materi kita ya etek kita sini buat judul materi kita tadi pengertian peta jadi yang pertama kali harus kita jelaskan pengertian peta dulu ya nggak mesti nggak mesti langsung unsur-unsur peta jadi kita perlu memulai dengan pembukaan yaitu apa itu peta ya pengertian peta kita edit setting kita tambahkan tulisan kita buat disini pengertian peta ini kita buat pengertian peta cara singkat saja yang kita setting dulu ini supaya tulisannya muat ini kita edit dulu ukurannya sekitar 21 coba coba tembak kelihatan berarti kita tambahkan 26 ini 26 ya kita ketik disini peta 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 adalah gambaran perusahaan duni di bidang datar yang diperkecil menggunakan salah tertentu oke finish udah ya ini geser dikit durunya ini akan menikuti tulisan ya lihat oke tulisannya mungkin digeser juga setelah selesai setelah selesai semuanya ini cuma contoh saja saya buat scene 1 sampai 3 boleh nanti ditambahkan sampai berapa scene yang sobat butuhkan jadi gak mesti sesuai dengan contoh saya ya jadi selanjutnya supaya video kita makin kece dan tidak senyai senyap kita perlu menambahkan yang namanya ada back sound ataupun music ya kita mengklik logo musicnya nih ada tanda melodi kita klik ini banyak banget back sound yang bisa kita pilih tapi yang pastinya kita milih dulu yang gratis ya karena yang bintang seperti ini adalah yang perlu diupdate atau dibayar ditambahkan saja ini contohnya celebration music oke kita addkan pada video kita atau scene yang kita buat tadi lalu kita edit dulu supaya nanti video dan gambar dan musik ini cocok ya tidak ada edit sampai scene terakhir yang kita buat ini kita tarik sampai scene 3 ya ini sudah saya buat tadi scene 3 nah kita pastikan dulu ya apakah sudah setelahnya tidak ada yang kosong ya oke sudah-sudah ya sudah-sudah sudah finish emm selanjutnya agar kita memastikan apakah video kita sudah pas dengan musiknya ya scene kita dengan musiknya sudah pas kita perlu mengecek dengan cara mengklik tombol preview sebelumnya kita cek dulu oke ini dia video animasi dan saya buat video ini selain menambahkan melalui aplikasi animaker desktop ini juga bisa kita pakai menggunakan musik yang ada di laptop ini ya boleh pakai lampu lagi yang ada di dalam laptop kita Masya Allah sudah selesai ya sampai sini ternyata ya baik itulah tadi sekilas ya menambahkan back sound setelah kita yakin nih video kita sudah selesai dibuat musiknya sudah pas langkah selanjutnya kita perlu menyimpan video ini supaya nanti bisa di download dan bisa kita upload kita perlu mengklik tombol publish yaitu yang orange ini ya klik tombol publish klik download video dan kita klik ini boleh dipilih mau HD ukurannya ya biasanya kita pakai N720 yang sedang HD ya gambarnya tetap berkualitas tapi tidak terlalu besar numernya oke kita download bismillahirrahmanirrahim selain di download ini juga ternyata bisa di upload langsung ke YouTube jadi boleh nanti ada pilihannya ya jadi bisa disimpan di laptop ataupun bisa di upload langsung ke YouTube tapi kalau mau di edit dulu boleh nanti disimpan dulu di laptop oke demikianlah tadi sekilas tentang tutorial cara membuat video animasi menggunakan animator semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan sampai jumpa di video selanjutnya di kriski hernanda channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time